Sebuah mobil truk bermuatan singkong terperosok di tengah jembatan yang sedang dalam perbaikan di Jalan Lintas Tegah Sumatera, wilayah Desa Pekurun, Kecamatan Abung Pekurun, Lampung Utara. Hingga Senin petang, mobil masih belum dievakuasi dari TKP. Muatan singkong yang tumpah ke jalan juga belum disingkirkan. Akibatnya terjadi kemacetan arus terlalu lintas kendaraan yang akan lewat jembatan. Mobil harus bergantian untuk bisa melewati jembatan karena terhalang oleh truk yang kecelakaan. Truk mengalami kecelakaan saat melaju dari arah bukit kemudin menuju Lampung Tengah. Diduga mengalami remplong, truk kemudian terperosok ke lubang jembatan yang sedang diperbaiki. Kecelakaan mengakibatkan kemacetan kendaraan hingga belasan kilometer. Warga membantu mengatur arus lalu lintas bagi kendaraan yang akan lewat. Kondisi jembatan sendiri? Lagi di renovasi. Banyakan mobil mau menang sendiri sebuah jalan, berburu cepat. Tidak ada korban jiwa pada musibah kecelakaan ini. Sopir dan kernet bus selamat hingga malam hari tidak terlihat ada polisi di lokasi yang mengatur lalu lintas selama proses evakuasi truk. Ardio Habah melaporkan dari Lampung Utara. Saat reskrim, Polres Lampung Timur menangkap dua tersangka perburuan hewan dilindungi dan pembakaran hutan. Kedua tersangka bernama Suhendro dan Andi Kurniawan. Keduanya warga desa Rantaujaya Makmur, Kecamatan Putra Rumbia, Lampung Tegah. Para tersangka sering memburu hewan dilindungi di wilayah resort pengelolaan Taman Nasional Umbul Salam, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Dua Bungur, Taman Nasional Wai Kambas, Lampung Timur. Dari keduanya, polisi menyita berbagai barang bukti. Satu potong kepala rusa, satu ekor anak rusa hidup, dua bujuk senjata api laras panjang, 25 peluru kaliber 55,6 mm, satu unit radio komunikasi. Alhamdulillah berhasil mengamankan dua pelaku pemburuan hewan dilindungi dan pembakaran hutan kawasan. Untuk empat lainnya masih dilakukan pendalaman atau lintik lebih lanjut, pengembangan dari tim gabungan. Bibi yang diamankan selain senjata, tapi sakitkan apa lagi? Barang bukti yang kita matikan, diantaranya itu ada satu hewan rusa atau menjangan yang masih hidup. Polisi kini masih memburu empat tersangka lain yang melarikan diri saat penangkapan. Atas perbuatan ya, kedua tersangka dijerat Pasal 40 Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan Pasal 1 R1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951. Ancamannya lima tahun penjara dan denda uang 100 juta rupiah. Mustakim melaporkan dari Lampung Timur. Polda Lampung sedang siang mengungkap hasil penyelidikan sementara kasus pembunuhan seorang janda di kamar kos di desa Kedaton Kalian da Lampung Selatan. Kasus pembunuhan terhadap korban bernama Sherly alias Noni Apriani berusia 31 tahun dilakukan oleh seorang pemuda bernama Reiki Saputra, warga desa Adirjo, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Tersangka ditembak kedua kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Kabit Tumas Polda Lampung, Kombes Jawani Pandra Arsyad mengatakan korban dan tersangka saling mengenal melalui aplikasi ponsel berbasis internet. Pembunuhan itu terjadi setelah tersangka dan korban berkencan. Keduanya kemudian terlibat keributan yang diakhiri dengan tersangka membunuh korban menggunakan pisau yang dibawanya. Tersangka kabur dengan membawa ponsel dan motor korban. Tersangka ia sempat melakukan pembunuhan dan menguasai barang mirip korban. Dalam hal ini tersangka telah mengambil barang yang dimiliki oleh korban yaitu berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha yang berada di depan kita ini, kemudian juga dua unit handphone. Polisi menyita dua ponsel dan motor korban sebagai barang bukti. Untuk menghilangkan jejak, tersangka sempat mengubah warna motor hasil kejahatannya. Atas perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Sehari sebelumnya, tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Selatan menangkap tiga pemuda atas kasus pembunuhan tersebut. Dua pemuda yang sempat ditangkap kemudian dibebaskan karena tidak terbukti terlibat. Sherly alias Noni Apriani, warga Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas terbunuh di kamar kosnya pada hari Jumat lalu. Korban tewas dengan luka sayatan di bagian lehernya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki musim penghujan, kerusakan di ruas jalan poros wilayah desa Tunggal Warga, Kejamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Saat hujan, lubang-lubang yang ada di sepanjang jalan tergenang air dengan kedalaman hingga 10 cm. Jalan rusak ini menghubungkan Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pengendara mobil dan motor yang melintas harus berhati-hati karena rawan terjadi kecelakaan sebab jalanan menjadi licin dan pengendara tidak bisa melihat jalan yang tergenang air. Sering terjadi kecelakaan ya? Oh bukannya, sering lagi, sering banget. Kondisi hujan seperti ini bagaimana untuk suasana sendiri? Ya kalau hujan walau lebih parah, bahkan orang yang sekitar sini saja sering dijebak di lubang itu. Kayak semalam, ibu-ibu sampai nyemplung di lubang di sebelah sana. Warga meminta kepada pemerintah Kabupaten dan Provinsi Lampung agar segera memperbaiki jalan. Selain rawan kecelakaan, jalan rusak juga rawan kriminalitas. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang.